assalamualaikum selamat pagi halam ngapaklur semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu diberikan mudahan dan miski amin salam penghubungan esteem halo teman-teman hari ini saya ingin berbagi informasi dan sekaligus uji coba ya ada pertanyaan dari subscriber saya apakah aman untuk jarak jauh pakai mobil tua kebetulan saya ada cara ketegel dan jangan lupa sebelum kita berangkat cek olinya teman-teman cek oli power steering oli mesin air radiator dan tanki radiatornya juga di cek ya apakah berkurang atau tidak kalau berkurang ditambah dan apabila sudah saya pernah bikin videonya ya apabila sudah di cek semua dan tidak ada kendala insyaallah tidak akan ada masalah ya teman-teman kemudian kita cek untuk bensinnya ya kita lihat kondisi bensinnya sekarang sebelum berangkat di di tanda putih naik sedikit ya teman-teman ya jadi kalau semuanya sudah kita cek dan olinya tidak berkurang dalam beberapa hari insyaallah aman dan setelah di pom bensin ini ya teman-teman kondisi bensinnya bisa dilihat sama seperti tadi ya ini saya yang isi pom bensin di watumas saya isi 250 atau sekitar 25 liter ya karena sangu saya bawa duitnya pas-pasan ya teman-teman ya semoga tidak ada apa-apa dan ini bensinnya belum naik total ya masih dalam proses dan odometernya juga saya reset dinolkan biar nanti tahu jarak tempuh pulang perginya dan jangan lupa untuk cek anginnya dan jangan lupa untuk selalu berdoa bismillahirrahmanirrahim selamat menikmati 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 dan bisa dilihat teman-teman temperaturnya masih sangat aman ini full AC dan full penumpang ya teman-teman ini karena jalannya sudah mulai dekat ya jadi saya jalan pelan dan kita nyampe kurang lebih jam setengah 10 teman-teman dan alhamdulillah teman-teman kita sudah sampai di tempat saudara di daerah kejamun ya daerah dekat dari rumah sakit kardinah tegal teman-teman mungkin orang tegal pasti paham teman-teman dan alhamdulillah sampai dengan selamat tidak ada kendala apapun nanti kita lanjutkan setelah urusan kita selesai dan pulang dan alhamdulillah teman-teman ini kita mau berjalan pulang ya dan bisa dilihat teman-teman kita lihat di odometernya ya kita sudah menempuh di 101 kilo teman-teman jarak tempuh yang dari perukuto ke tegal dan kita mau pulang dan bisa dilihat temperatur walaupun masih aman ini full AC ini sekitar jam tiga lebih teman-teman tadi pas berangkatnya pagi itu sekitar setengah tujuh saya berangkat dari rumah nyampe di tegalnya ini sekitar tengah sepuluh dan tadi sempet jalan-jalan juga tapi tadi saya gak sempet video jadi intinya halo teman-teman harus apabila makan mobil tua wajib cek seluruhan sebelum kita berangkat ya teman-teman dan ini alhamdulillah kita sudah sampai di rumah lagi teman-teman sekitar jam tujuh malam alhamdulillah pulang pergi tidak ada kendala sama sekali ini membuktikan bahwasannya ketika kita walaupun kita punya mobil tua asal kita merawatnya dengan benar dengan sepenuh hati insyaallah akan tetap bermanfaat teman-teman dan alhamdulillah dan bisa nanti kita cek ya untuk odometernya sekaligus bensinnya ya tadi saya cuma isi 25 liter dan ini saya nyalakan dulu untuk lampu flashnya ya biar kelihatan lebih jelas dan bisa dilihat teman-teman bensinnya hanya berkurang setengah ya dari 25 liter ini biasanya kalau saya isi dari putih yang ke tengah-tengah itu 100 ribu teman-teman dan kita tempuh sudah 205 kilo teman-teman jarak yang kita tempuh pulang pergi tegal prokto dan bisa dilihat bensinnya cuma habis setengah ya ini kurang lebih sekitar 14-15 liter teman-teman dan bisa dilihat di sebelah ya itu sebelum berangkat posisinya sehingga bisa dihitung dengan kira-kira jarak yang kita tempuh 205 kilo kita misalkan kurang lebih pakai 14 liter jadi 205 kilo dibagi 14 liter kurang lebih ketemunya 14,6 per kilometernya teman-teman dan menurut saya ukuran segitu masih irit ya untuk kategori mobil tua dan untuk teman-teman tetap semangat semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati